Selamat datang kembali di channel Easy English Cara mudah belajar bahasa Inggris dengan menggunakan pengantar berbahasa Indonesia Kali ini kita akan mempelajari tentang grammar dengan materi terkait dengan complement Materi kita kali ini adalah tentang complement Oke, mungkin di antara kalian sering mendengar kata-kata complement ketika membahas tentang kalimat non-verbal Maka disini kita akan membahas complement itu seperti apa Oke, complement Oke, begini ya Complement sendiri itu artinya adalah pelengkap Oke Complement sendiri artinya adalah pelengkap Dan disini Complement itu Terbagi menjadi tiga Complement terbagi menjadi tiga Complement terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah Dalam posisi Adjective Adjective atau kata sifat Adjective atau kata sifat Contohnya seperti apa Contohnya adalah berikut ini Malas Malas adalah kata sifat Malas, bahasa Inggrisnya Adalah Lazy Kemudian Cantik Cantik Beautiful Contoh lagi Contoh lagi Sebuah kata sifat adalah Cerdas Nah, cerdas bahasa Inggrisnya adalah Smart Oke Ini yang pertama adalah Adjective atau kata sifat Kemudian Contoh kedua Adalah Dalam bentuk Noun Apakah yang disebut dengan noun Noun adalah Kata benda Oke Kata benda Contohnya Siswa Siswa bahasa Inggrisnya adalah Student Nah, ini juga masuk kata benda ya Siswa ya Kemudian Saudara Laki-laki Misalkan Kita tulis di sini Brother Kemudian ada Contoh lain Misalkan Pemimpin Pemimpin Leader Dan yang ketiga Atau yang terakhir Adalah Adverb Adverb Atau Kata Keterangan Untuk kata keterangan ini Secara umum terbagi jadi dua Yang kita pakai adalah Keterangan tempat Atau adverb of place Dan satunya adalah Keterangan waktu Atau adverb of time Disini ada beberapa contoh dari adverb Atau kata keterangan yang tempat dulu ya Misalkan disini Disini Bahasa Inggrisnya adalah Here Kemudian Contoh lain Di Dalam kelas In The Class Oke Dan misalkan Kata keterangan Waktu Malam ini Tonight Oke Kemudian Sekarang kita masuk ke Dalam contoh-contoh Dari Complement ini Kita tuliskan disini ya Exercise 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 Yang pertama dulu Contoh Dari Adjective ya Yang pertama Contoh Soal Dari Adjective Kamu Itu Hebat Kamu itu Hebat Maka Hebat Adalah Sifat Hebat Artinya Grid ya Maka Kamu Disini Nanti kita tulis You Setelah You Karena Hebat ini Adjective Maka Membutuhkan To be Yang terletak Setelah Subject You Yaitu Are You Are Kemudian Hebat Adalah Grid Langsung tulis You are Grid Nah Grid disini adalah Complement Sehingga Depannya dikasih To be Dulu Dan Grid ini Complement Dalam kategori Adjective Atau kata Sifat Selanjutnya Yang kedua Adalah Noun Noun Kata benda Contohnya adalah Thor Adalah Seorang Pangeran Thor Adalah Seorang Pangeran Maka Bahasa Inggrisnya adalah Thor Kita tulis dulu Thor Adalah Thor ini kan Nama ya Namanya tunggal Nama hanya Satu nama Maka To be Yang kita pakai Adalah To be Is Thor Is Seorang A Pangeran Prince Berarti menjadi Thor Is A Prince Oke Dan yang terakhir Adalah Contoh dari Adverb Atau kata Keterangan Oke Adverb Atau kata Keterangan Contohnya adalah Aku Disini Untukmu Oke Aku disini Untukmu Aku Bahasa Inggrisnya Adalah I Kemudian To be I Adalah Am Dan Disini Adalah Kata Keterangan Atau Adverb Adverb Of Place Disini Artinya Adalah Here Maka Disini I am Here Adalah Complement Yang Terima Complement Dalam Kategori Adverb Atau Kata Keterangan Menjadi I am Here Seperti Ini Dan Terakhir Adalah Tambahan Untukmu Untukmu Adalah For You Oke Selanjutnya Kita baca Sekali Lagi Untuk Contoh Soal Dan Jawabannya Yang pertama Adalah Exercise Nomor Satu Ini Contoh Complement Dalam Jenis Adjective Atau Kata Sifat Kamu Itu Hebat Maka Menjadi You Are Great Kamu Itu Hebat Yang kedua Adalah Contoh Dari Kategori Noun Atau Kata Benda Thor Adalah Seorang Pangeran Pangeran Ini Adalah Contoh Dari Sebuah Noun Atau Kata Benda Dan Bahasa Inggris Menjadi Thor Is A Prince Dan yang terakhir Nomor tiga Adalah Complement Dari Jenis Adverb Atau Kata Keterangan Untuk contohnya Yang kita tulis disini Adalah Kata Keterangan Tempat Aku Disini Untukmu Maka Bahasa Inggrisnya Menjadi I Am Here For You Oke Demikian Materi Tentang Complement Yang sering muncul Dalam Keterangan Untuk kalimat Non-verbal Dan semoga Keterangan dari Complement ini Bisa Menambah Wawasan kita Tentang Penyusunan Structure Dalam kalimat Dalam Bahasa Inggris Bila kalian Memiliki Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Pertanyaan Kalian Dalam Kolom Komentar Nanti Akan Kita Berikan Tanggapan Terima kasih Telah Mengikuti Materi Kali Ini Sampai Jumpa Pada Materi Materi Lain Selanjutnya Terima Kasih